Seorang kakek berusia 61 tahun warga Desa Kasangkumpeh, Kecamatan Kumpeh, Ulu, Kabupaten Merojambi ditemukan meninggal dunia. Korban ditemukan kejang-kejang secara mendadak meninggal dunia. Warga sempat menolak jenazah dimakamkan hingga jenazah akhirnya dimakamkan dengan protab COVID-19. Jumat 15 Mei malam, warga Desa Kasangkumpeh, Kecamatan Kumpeh, Ulu, Kabupaten Merojambi geger dengan penemuan mayat seorang pria. Jenazah pria bernama Zainal Arifin berusia 61 tahun ditemukan kejang-kejang di lantai rumahnya. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban, namun korban diduga mengidap penyakit lambung. Ditemukannya sejumlah obat-obatan penyakit mah di dalam kediaman korban. Namun didapati informasi bahwa korban diduga memiliki riwayat perjalanan dari Bangko, Kabupaten Meragin. Sehingga warga setempat menolak jenazah dimakamkan di lingkungan mereka. Setelah melalui proses mediasi, maka disepakati korban dimakamkan dengan protab COVID-19. Kepala Pelaksana BPPD Merojambi M. Zakir mengatakan, Dengan alasan keamanan, pemakaman jenazah akhirnya menerapkan SOP protokol COVID-19. Sebab korban meninggal secara mendadak dan menimbulkan gejala yang membuat warga khawatir. Masyarakat mohon kepada kita agar dapat dilakukan kemungkinan sesuai dengan standar protokol COVID-19. Kita menimbulkan kepada masyarakat yang pertama tetap juga jaga jarak, kemudian pakai masker, cuci tangan. Kalaupun ada yang meninggal, itu tidak langsung kita cap bahwa dia kena COVID-19. Seperti ini kan, ada afisinya yang ini kalau kita lihat riwayat penyakitnya, menurut Pak Kadis, itu penyakit emak. Nah, dari obat-obat yang dilihat, tadi diperasal oleh Pak Kadis, dan itu emak. Terima kasih.